Hingga saat ini masih terdapat 8 unit mengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM yang belum menyerahkan data laporan keuangan, baik modal maupun tunggakan dari kegiatan simpan pinjam perempuan. 8 UPK ini yaitu Kecamatan Napal Putih dengan modal yang beredar di masyarakat berdasarkan data Desember tahun 2016 sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian air besi 512 juta rupiah, lai 1 miliar rupiah, ketahun 1,5 miliar rupiah dan air napal 1,3 miliar rupiah yang saat ini telah disidik oleh Kejaksaan Negeri Bengkul Utara. Sedangkan air padang, enggano dan Tanjung Agung Palik belum terkonfirmasi terkait jumlah modal SPP yang beredar. Pembangunan dan pengembangan ekonomi desa DPMD Bengkul Utara Dwi Lestari menyampaikan nantinya dari beberapa UPK akan masuk ke dalam 4 kategori yaitu UPK sehat yang ingin bertransformasi menjadi BUM DESMA, UPK tidak sehat, UPK tidak sehat yang tidak ingin bertransformasi dan akan dilaporkan ke DPMD Provinsi Bengkulu dan UPK yang sama sekali tidak terkonfirmasi akan dilaporkan langsung ke pihak kementerian. 14 UPK yang 1 UPK Putri Hijau sudah berproses, sudah berjalan, 1 UPK Kota Agamakmur itu sudah MAD, dan UPK Giri Mulya itu sudah hab sosialisasi.